Yang terjadi pada minggu sore, warga menjadi panik karena sempat terdengar suara... News Lengker Cantik, Sila Purnama, tampil menawan di program patroli. Yang terjadi pada minggu sore, warga menjadi panik karena sempat terdengar suara legakan ketika terjadi kebakaran. Pemakaran puluhan kios di Pasar Kalibaru, Wetan Banyuwangi, Jawa Tungur, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan di pasar itu terbuat dari kayu. Pemuda di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Tidak hanya mengambuk, pemuda itu juga mengancam akan membakar ayahnya. Maut terjadi di Jalan Raya, Manado, Hitung, Desa, Landean, Kabupaten, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sebuah minibus menabrak empat sepeda motor dan menewaskan dua orang dalam kejadian ini. Di kawasan Taman Absari, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan kendaraan itu tidak memiliki kelengkatan surat kendaraan dan menggunakan penampok besi. Warung kopi, diamankan kepegas di Garut, Jawa Barat. Selain itu juga dikelar operasi untuk menertibkan warga yang masih berkelumun di malam hari. Polisi membubarkan pengunjung kafe karena berkerumun dan tidak menggunakan masker. Sementara saat polisi mengebek warung remang-remang di Ogan Gilir, Sumatera Selatan, didapati sejumlah warga kedapatan tengah pes tanggung menkeras. Penutupan kasus dianggap terlalu prematur. Tersangka bahkan sempat mengancam korban ketika akan berbuat cabur. Masih kita malam hari ini pemirsa berpura-pura melihat dagangan seorang pria mencuri sebuah tas milik pedagang di Pasar 7 Ulu, Palembang. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas. Ini menjadi pembelajaran bagi para pemilik kendaraan agar tetap waspada. Memakai motor dengan kunci ganda bukan jaminan lolos dari incaran maling. Seperti yang terjadi di Jalan Glugur Medan, sebuah sepeda motor digondol pencuri saat tinggal salat pemiliknya. Aksi pelaku, rekam kamera pengawas. Viral petugas domkar DKI Jakarta mengevakuasi kartu anjungan tunai mandiri di Matraman. Kali ini petugas domkar juga mengevakuasi satu buah handphone atau telepon genggam seorang warga yang tercebul di saluran air. Kagus menutup jumpa kita kali ini. Ingat selalu untuk pakai masker agak perhindar dari penularan virus corona. Dan ayo dukung migrasi TV digital Indonesia, canggih teknologinya, bersih gambarnya, serta jernih suaranya. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, malam ini saya Sila Purnama pamit undur diri, jangan beri kesempatan pada setiap aksi kejahatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.